Nah waktu itu adegannya itu lagi mau Pokoknya berhubungan dengan kepala kambing Tiba-tiba Mas Yoga, Wafda Tiba-tiba nge-iniin paha aku Gitu Nut-nut-nut gitu Apaan sih mas? Lu liat gak? Liat apaan? Itu Kamu bisa gak liat? Ya apa-apa gitu Itu kambingnya ngedip Kalau bapak kita yang ada disana Seperti yang dia alamin gitu Konfliknya itu ke bapaknya gitu Itu kan enak banget ya Kenapa di ambang kematian ini enak banget Flow-nya dari awal sampai akhir itu Karena memang dramanya yang kita isi gitu Tapi kalau seandainya konflik aku sama hantu gitu Kita gak pernah tau kan Ya namanya MOU sama Iblis gitu kan Ada satu adegan di meja makan Itu adegannya tuh kalau kita baca Yaudah Cuma tak tokan aku sama bapak Gak sepanjang itu singkat padat Nah emang aku kadang tuh Harus mancing sesuatu tuh dari orang yang lagi mau berinteraksi sama aku Aku waktu itu bapak tuh lagi Cuma lagi kayak ini meja makan Bapak cuma naro tangannya gini Biasa terus aku tiba-tiba Kayak pengen megang aja Pengen megang pengen ngerasain aja energinya bapak gitu Gue gak expect bapak akan tiba-tiba Megang tangan gue balik gitu Gitu Ini tuh namanya air mata langsung keluar Kayak berasa banget kayak Ya ini bapak gue lagi ngasih energi gitu Hi Opel Gang Welcome back to Bustertainment di Opel Bustudio Bareng sama Pila Oke Hari ini aku sudah berada di jalan Of course karena di bis ya Nah tapi kali ini gak sendirian Sudah bareng sama cast dari film Diambang Kematian Yes disini sudah bergaung bersama aku ada Tazkia Namya Ada Riff Nuwikana Dan juga teman ini aku ya sebayaku ya Ada Raya Adena Pemalunya kayak aku juga Oke guys apa kabarnya Alhamdulillah baik Baik ya alhamdulillah terlihat semua sehat-sehat Semangat promo film terbaru Benul Udah tur ke kota mana aja nih kalau boleh tahu Alhamdulillah kita tuh udah tur ke Lening Jakarta Ya Lening Jakarta Promo film terbaru di Ambe Welcome teman Iya Oke tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol Boleh ceritain dulu gak sih awalnya gimana nih Katazkia, Mas Riff Nuwikana dan juga Raya Teman aku ya Terus join di film ini gitu Kalau aku pertama Cuma waktu itu sebenarnya udah dikabarinnya tuh dari tahun lalu Jadi taunya tuh syutingnya tuh di bulan Januari atau di bulan apa gitu Januari 2020 Januari 2023 Terus dikasih sinopsis dan lain-lain gitu Oh ternyata gak jadi Karena waktunya kayaknya mundur Terus waktu itu aku ada syuting Oh karena gak bisa Karena bentro kali jadwalnya gitu Terus tiba-tiba Di bulan Februari atau Maret dikabarin Kayak Ki kamu masuk jadi cast film di Ambang Kematian Hah? Gimana? Gak casting gitu Ternyata aku diambil castingnya dari judul film yang lain Di MVP juga Oh kalau di film tuh bisa kayak gitu ya Kak? Bisa aja mungkin ya Oh mungkin ya Mungkin Bang Kinonya kayak Yaudah lah Niatak aja lah Yene oke deh nih tas film Tapi yaudah akhirnya Tanpa berpikir-pikir lagi Let's go Let's go aja Iya ya ya Kalau Mas Rifnu gimana Mas? Ya mungkin ceritanya hampir sama ya Eh salah Salah ah? Ada Rifnu lat ya Nah karena yang aku mainnya ya Jadi awalnya itu emang Cuma coba-coba ya Jadi awalnya Satu tahun sebelum ini Mau diproduksi Itu si Kino itu Sempat Nelfon gitu Jadi masih dalam proses penulisan sinopsis Dari sinopsis ke treatment Nah waktu treatment Dia udah menceritakan Ini masih treatment nul Treatment draft awal gitu Tapi Bayangan gue sih emang udah Gue mau lu gitu Emang ceritanya gimana Nah karena kan ini horror ya Horror Lagi-lagi ceritanya kan gitu-gitu aja gitu Akhirnya dia ceritain Begini-begini 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 Oke 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 Yang langsung di booking gitu ya mas ya Jangan kalen dulu Kayak lu syuting gini gitu ya Betul Bapak yang ngebooking Bang Kino Akhirnya ya Jodoh Jodoh Akhirnya berperan di film ini sebagai Bapak ya Betul Sebagai Bapak Bapak Suyatmo Kamu sebagai Nadia Nadia dewasa Nadia dewasa dan Nadia kicici Disini ada Raya Raya kalau kamu gimana ceritanya? Ya sebenarnya ceritanya hampir mirip-mirip sih Aku dari Mei tahun lalu itu Si Bill kemampakan pasti Semua bilang ke aku Mbak ini ada projek GFTV Om Kinai sutradaranya gitu Kau mau gak cerita horror? Ya aku tentu mau dong Aku emang kangen gitu so Ngom Kinai Papa Louis kalau aku Kau panggil lucunya Papa BR Kamu gak takut ya? Walaupun kamu gak takut syuting horror yang kayak Engga sih Penuh Apa kan gak tau ya Aku kan dari sudut pandang penonton nih Kalau horror itu kan mencekam gitu ya Mencari jawab kampung dong Mencekam Kamu gak takut? Iya karena aku pencinta film horror Hah? Kau gak tau sekarang tuh banyak banget Tanah kecil tuh suka sama film horror Serius gak sih? Dulu aja aku kecil kayak Cuma sekelibat lewat di TV film Susana Gak bisa tidur Sekarang banyak malah yang suka film horror ya Banyak banget Banyak banget Tapi enjoy ya terata syuting film horror Oke Seru banget guys Dan ini kan Balik lagi ini Seperti yang udah di belanda tadi Ya ini adalah film yang Dan judulnya adalah of course Jangranya horror Dan buat Kak Taskiya sendiri kan memang kayak Spesialis film horror Ya gak Pakai telur gak tuh? Eh Karate 2 ya Karate 2 sih kataku Karena banyak banget film horrornya kan sebelumnya ya Nah Kalau Kak Taskiya sendiri Oke apakah kamu juga pencinta film horror sebagai penonton? Aku sebenernya sangat cinta film horror sama thriller Oke Sama drama Oke Jadi Kalau yang pas Dia kematian ini menurutku Drama sama horornya dapet Dapet ya 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 Jadi happy banget Kenapa tertarik tapi awalnya terjun ke industri horror Tadinya malah aku menyerah Setelah Aku pas pertama kali shooting film horror Itu aku langsung kayak Gak mau lagi Gak mau lagi Kayak Karena ternyata film horror itu punya Apa ya Kayak kesulitannya lagi gitu Yang Yang menurutku Otak ini harus sinkron gitu Antara Misalkan By timingnya Naiknya kapan Takutnya kapan Terlihatnya kapan Harus ada instingnya juga ya Pak Jadi Aku ngerasanya kayak Kayaknya nih horror bukan gue deh gitu Terus Apalagi horror itu identik sama ketakutan teriak gitu Sedangkan aku takut sama suara teriaku sendiri gitu Jadi kayak Hah Bisa gak ya Bisa gak ya gitu Eh tiba-tiba Akhirnya berjalan waktu Ditawarin film horror lagi Terus akhirnya yaudah deh kita coba lagi gitu Akhirnya malah suka Shooting horror Shooting horror Tapi gak Gak lantas membuat kamu jadi punya kebiasaan-kebiasaan Yang Dikit-dikit harus Mencari sesuatu yang seremah gitu Gak dong Aku tuh suka banget sama horror Ya itu maksudnya gak cuma film horror Tapi kayak Youtube-youtube horror Itu tuh suka banget Rumah hantu suka gak rumah hantu Itu aku benci Oh oke Karena kalau rumah hantu kan Orang yang di dalam situ Buatan ya Buatan Kadang dipegang tuh aku bisa kayak Dek-dekannya tuh gak kelar-kelar Dekan atau marah Dua-duanya Gampar gitu Kadang makanya kalau masuk ke rumah hantu tuh kayak Ini orang atau alat gitu Maksudnya alat yang takut-takutin Orangnya tuh pernah yang kayak Orang kak kita temenin aja ya gitu Wah itu deg-dekannya parah sih gak berhenti-berhenti Kalau ke tempat kayak gitu Ya jadi suka hal-hal yang berbau horor Tapi gak suka rumahan Gak suka Oke sebuah fun fact dari Taskia Sekarang kita berlanjut ke Mas Rifnu Coba deh Mas Kalau Mas Rifnu kan Ya memang gak kita ragukan lagi ya Banyak banget film-film Indonesia ya Benul Sana-sini sana-sini Bukannya Mas Rifnu lagi Aku pun Termasuk tadi pertama kali kata Mas Rifnu Mas aku sering banget loh nonton film kamu Tadi itu Itu bukan peres loh Mas Tapi kan dianggapnya peres Bayangin ya Allah kalau nge-search nama dia nih Misalkan di letterbox gitu Berset gitu Berset 80 berapa film Kita kayak Banyak banget kan Astagfirullahaladzim kita belum setengahnya Mungkin memang banyak banget Tapi apa sih Mas Bedanya aku pengen tau deh Kalau misalkan Memerankan Film-film yang genre-nya mungkin Non-horror Sama film-film yang horror tuh bedanya apa sih Mas? Ya bedanya Kalau horror itu Karena itu kan fantasi ya Iya ya Kita menciptakan imajinasi Yang kita bela Itu sebenarnya dramanya gitu Syukurnya kalau di Ambang Kematian ini Dramanya yang Yang menurut aku sih beda banget sama horor-horor lain gitu Aku selalu bingung itu ketika memang Memainkan apa Memunculkan dramatisasi Dari cerita horor gitu Menangis atau Hancur karena setan gitu Ini Itu agak Oke Oke Ini gimana ya Berangkat dari mana ya Iya gitu Kalau Bapak Kita yang ada di sana Seperti yang dia alamin gitu Konfliknya itu ke bapaknya gitu Itu kan Enak banget ya Kenapa di Ambang Kematian ini enak banget Flow-nya Dari awal sampai akhir itu Karena memang dramanya yang kita isi gitu Tapi kalau seandainya konflik aku sama hantu gitu Atau Ini Agak sulit gitu sebenarnya Oke Kata Mas gak penakut gitu Gak ada takut aku sama sekali Dia tidak penakut sama sekali Berarti gak dilihat Nika ngerasain orang yang nambah cucu gue kayak Gitu Iya Bukan mata takut gitu Aku Aku Dulu itu sebenarnya penakut Banget Parah Parah Dari Sampai SMA Kalau gak salah Cuma Cuma Dulu itu Di Pematang Siantara itu ada satu kuburan Jadi kuburan itu Tanah yang diwakafkan kakekku gitu Untuk Kuburan umum gitu Nah Jadi setiap tahun itu kita menjaga di situ Itu jaga Jaga ada Uang sumbangan Untuk kebersihan gitu Setiap malam Aku harus ngantar itu uang Ngebelah kuburan itu Setiap malam selama bertahun-tahun Dari awalnya ada asap di kuburan Sampai orang Iya Sampai orang Orang pacaran di kuburan Macem-macem Itu Sampai Dari Penakut Sampai tek 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 Sampai hari-hari dia ini gitu ya Iya Gitu Apa ya Akhirnya dijelaskan Ada yang jelasin juga itu Karena memang tulang Kalau kena Panas rembulan Itu Fosfornya itu akan naik Itu membentuk seperti Asap Gitu-gitu-gitu Segala macem Dan logika-logika itu Yang akhirnya membikin aku Jadi gak ada takut sama sekali gitu Makanya Mas tapi aku kira tuh tadinya ya Sebelum mendengar cerita ini Ini Yang namanya ada asap di kuburan Itu adalah Cuma kayak Bumbu-bumbu film horror gitu Ternyata beneran ya Bener Itu bisa keluar Dari kuburan yang udah ratusan tahun Itu bisa keluar gitu Gitu Sebuah ilmu nih ya Sebuah ilmu terbaru Gimana Raya? Gimana Raya? Dariin Gitu yang aku bilang gitu Sebelum syuting Pasti ada reading Ada acting coachnya juga Setiap scene tuh diperagaiin disitu Misalkan Kasur Meja jadi kasur Jadi tiduran gitu Coba belakang jadi sakit Artinya bet something ya? Iya Terus Kalau misalkan ada salah Pasti dikoreksi Terus aku juga baca Scandalnya sampe abis Jadi aku tuh ngeliat apa yang dilakuin sama dia Dewasa ya aku lakuin juga Gitu Oke Terus di rumah aku juga meragain ke mama Jadi kemisalkan Swapin Swapin rumah gitu Oh iya iya Pasong gak ada apa-apa Belum sampai latihan ya Iya Tau mama Biaya seru banget Ini film keberapa kamu Waduh aku gak nyitung Keren banget Keren banget Keren banget Satus berapa Berapa ya? Enggak, gak sampe segitu Enggak Berapa tapi kira-kira Berkirain aku berapa ya? Bentar Sebelas 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 Aku mau bilangnya dua sih Hahaha Oke itu filmnya Raya yang Kesebelas Berarti oke Berarti Raya film kesebelas Kata Sekia sama Mas Rifna juga yang Kesokiat Sekian-sekian-sekian Sekian-sekian banyak Bapak Nasib apa Benar tadi off record sempat dibilang ikan asin Ikatan 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 anak siantar Ikatan anak siantar Ikatan anak siantar Oke Berarti kalo misalkan aku tanya sama tiga-tiganya nih ya Apa sih emang bedanya Shooting film horror kali ini Sama shooting film horror-horror lainnya Atau mau dibikin perbedaan dari film biasa lainnya juga gak apa-apa? Kalo buat aku saat shooting film horror di ambang kematian ini sangat berbeda Karena lebih banyak bercandanya Beneran banyak bercanda 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 Sabar Sabar Mungkin Sabar I'm annoying Sabar Ya kalo Maksudnya Waktu aku shooting film horror yang lainnya Itu tuh banyak Kisah horror Nah saat film ini Gak banyak film Gak banyak cerita horornya malah aku dapet Maksudnya kayak Kok kebanyakan main Main tebak-tebakan lah sama bapak yang gak bisa-bisa ini gitu Main Amapun kayak ampe di lokasi shooting tuh aku bikin namanya Kia Kuis Ya udah bikin aja bikin kuis Tapi dapet hadiahnya paling cuma lollipop apa Pokoknya intinya Kuis ya Yang penting rame Terus karena karakterku disini juga banyak yang depresi Stress Kalo dibawa begitu terus kan bisa gila ya Jadi ya udah aku bawa Have fun aja Terus masak-masakan di lokasi Aku baru pertama kali shooting masak-masakan tuh di lokasi di lokasi matian Karena kan kita shooting bulan puasa Terus waktu itu bapak kan makannya Kalo buka kadang suka makan salad kan Di Tegal itu saladnya yang dijual selada sama jeruk Eh jeruk Eh jeruk katanya Jagung doang Terus aku kayak Sedih banget nih bapak gue cuma makan ini doang Apa itu Caesar salad? Apa itu? Akhirnya aku cuma ngomong sama talent koordinatornya kayak Kita gimana kalo belanja itu namanya kita ngeliat mal Bukan malah Itu apa ya pak? Supermarket Kayak supermarket aja tuh mukanya kayak Wow Happy banget ya Happy banget Terus akhirnya masakin buat bapak bikin salad Kayak pokoknya dia bikin berapa pas sama anak ya Betul Yaudah oke Karena kamu suka bikin tebak-tebakan di lokasi Aku punya tebak-tebakan Apa? Bantu? Siapa? Ternyata yang dikatain Joyce ya Iya Gak apa-apa Kok jadi pressure gitu sih Ayo deh ya kita coba Siap Siapa ada Hollywood Yang suka ngilang Padahal Udah bikin bapak? Artis holy Artis holy Eh iya Yang suka ngilang Siapa cowok? Cowok Aduh Yang suka ngilang padahal udah bikin baper Nyerah Nyerah ya Nyerah demi kebutuhan durasi ya Sangat Ini ketawa aja Langsung berlebih pressure lagi Ya Jawabannya adalah Aku yakin ini Jayis tapi kita coba aja Ryan Ghosting Lanjut, lanjut Lanjut ya Apa-apa-apa jangan jadi trauma gitu Apa rasanya perbedaannya syuting film ini sama film-film lainnya Beda banget ini pertama kali aku syuting film horror Skenaryonya itu Full intention tapi dikerjakan saat bulan Ramadan Baru pertama kali dari semua film lah ya Awal-awal pun horror sebenarnya aku belum banyak banget ya Tapi baru pertama kali kalau film-film drama itu sering lah di Ramadan Ini horror pertama kali dan itu puasa Kayak wafda itu full 30 hari dan kru-kru banyak banget itu full semua puasa Termasuk mas juga? Aku satu bolong Itu juga malunya minta ampun itu satu bolong itu Ini yang paling ngecengin Bolong Iya Ngecengin halo Iya Padahal dia jarang puasa tapi dia puas banget cenggin orang gitu Saat kalah gitu Karena maksudnya aku tahu bapak ya Bapak tuh kayak Enggak mungkin enggak Bisa nih bisa gitu Bisa aku kayak Ini orang kadang suka Dia nih paling lemah nyium bau kopi Apalagi kopi bikin aneh anak sound Wah itu dia yang suka Jadi bakal masih ada kopi Mungkin dia emang waktu itu bapak ngasih enggak sahur ya Pak? Enggak sahur Enggak sahur terus Badan perutnya kenapa gitu Apa gerd aku Oh iya Kambuh gitu Menyakit genzi ya mas ya Gerd ya Oh iya? Oh iya Gwena kan yang gerd kan genzi gara-gara overtik Ya Lebih lucuan yang ini dari Terus Terus Akhirnya batal Akhirnya batal gitu Tapi maksudnya Menariknya adalah Ini film horror Kita kerjakan saat bulan ramadhan Dan Itu kan Depresi semua kan Sepanjang film itu Buset deh Jadi Ketika masuk ke scene Yang penuh-penuh Yang full intention gitu Gak susah lagi Karena emang Kan kelaperan ya Gambar kelaperan Udah lemas Udah lemas Jadi waktu lagi break Transisi gitu Mau masuk scene lain Naruh badan sebentar aja Udah ilang kan Makanya aku banyak banget Fotonya bapak Lagi tidur Kalau ulang tahun enak sih Di kompilasi Wah iya Terjadi terus Belum ulang tahun aja Udah ada Terjadi Udah di expose Jadi enak banget Tiba-tiba Harus mencari Anaknya Atau harus Apa Adalah satu scene Yang memang bikin dia itu Tertekan banget Aduh Perut Perut Tertekan banget Jadi Udah di dalam nih Udah di dalam nih Perutnya ke dalam Bener Oke 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 Kalau Raya gimana Bedanya ya Terus Kamu masih kemakan Raya Gostik Tadi sih Yang beraya Gila ada kalangan Raya Apa sih Ini tuh Lebih banyak scene Yang lebih susah Daripada film horror lainnya Gitu kok Di aku ya Karena Karena Ya nonton aja sih Selit banget Terugus Ini aku gak pernah Ngalamin kejadian horror gitu Dulu aku tuh Pernah syuting Tahun 2018 Horror Nah Mama aku tuh Di set Sama sutradaya Ngeliat ada pocong Di samping aku Mama cerita ke aku Terus ada juga Masih di set yang sama Lampu mau jatoh Yang naik tiga Yang turun dua tuh Mama aku nanya Mas Temen yang satu lagi Kemana Terus Ardina Ardina nanya Ardina bilang gini Saya naik cuma berdua kok Bah Terus itu yang Satu lagi siapa mas Gak tau Kandang lagi Waktu itu kan Ada kayak Mayat yang Boangan gitu Dibawa keluar Di dalam rumah Mayatnya Anginnya pelan Dibawa keluar kenceng Kan tuh tegaknya Perkali-kali Gitu terus Keluar angin kenceng Masuk pelan Gitu Aner Kadi diceritain Katanya Ada yang nengat pocong Sebelah dia Gue lagi sebelah dia Ngaras 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 Cuy 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 Malam Kita syuting Kayaknya jamnya Kebalik kan Jam Mulai sore Kelar pagi Nah waktu itu Adegannya itu Lagi mau Pokoknya Berhubungan dengan Kepala kambing Gitu Waktu itu Tiba-tiba Mas Yoga Wafda Tiba-tiba Nginin paha aku Kayak Gitu 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 Apaan sih mas Lu liat gak Liat apaan Gitu Kamu bisa gak liat Gitu Ya apa-apa Gitu Itu Kambingnya ngedip So Kayak Langsung merindik Terus kayak Tapi gue gak liat Lagi Gitu Udah itu doang Tapi Selebihnya gak ada Dari Crow juga Asil gak sih Masalahnya itu Kambingnya Kambingnya itu Bukan kambing bikinan Emang kambing yang Kepala kambing beneran Gitu Udah di Save lama Mangeet Darah-darahnya Masih disitu Terus Kan Hampir semua Kambing itu kan Ada yang Kebuka Ada yang ketutup Gitu Terus waktu itu Yang Posisi kambingnya Yang dia tanam Itu Yang ketutup Tiba-tiba Gitu Kan males ya Gue aja Maksudnya yang denger aja Males gitu Dialah yang melihat Udah sih Selebihnya kayaknya Atau mungkin Sebenernya ada Tapi gue lupa Karena Emang syuting gak Sekonyol Itu Ya udah Emang menurutku Gak ada apa-apa Atau emang Apa bener ya Yang dia Yang dibilang orang-orang itu Saat bulan Ramadan Gitu Emang setan gak ada Gak ngerti lah ya Tapi yang jelas Kan banyak orang Sampai mencoba Menciptakan cerita Ngadang-ngadain ya Ngadang-ngadain gitu Untuk Untuk promosi Bumbu gitu Bumbu gitu Justru Kita itu Karena kita Udah tau Ini skrip Bagus banget Dan Pemain-pemainnya Semua Juga Itu Bagus banget Memainkan karakternya Kita yakin banget Bahwa gak perlu Kita ngebohongin orang Gitu Bahwa yang bicara itu Karya kita Karyanya aja Jujur tapi denger Gitu ya Dari Bapak Kita ke pressure Nanti hasilnya gimana Kitanya gimana ya Itu sih yang Pengen aku juga Ceritain Aku tuh happy banget Maksudnya dapet keluarga Yang Seperti sekarang tuh Maksudnya kayak Ada bapak Rizna Wikana Ada Ada ibu Kina Riosi Ada kakak Ada mas juga Terus ada Cilik-ciliknya kita Gitu Semuanya tuh main Bener-bener Enak banget Gitu Kemistrinya tuh gak usah Energinya match Gitu ya Energinya match Gitu Terus Nah itu tadi aku juga Payan cerita Ada satu adegan Di meja makan Itu adegannya tuh Kalau kita baca Yaudah Cuma Tiktokan aku sama bapak Gak sepanjang itu Singkat padat Terus aku sempet Emang ngotak-ngatik kalimatnya Sama Bang Kinoi Minta izin Terus kayak Tapi kamu mau ngapain Jujur Tidak tau Karena menurutku Emang lebih enak Kita gak tau apa-apa aja Udah langsung main aja Gitu Jadinya udah Jadi gak usah Terlalu direncanakan Nah emang aku kadang tuh Harus mancing sesuatu tuh Dari orang yang lagi Mau berinteraksi sama aku Aku waktu itu bapak tuh lagi Cuma lagi kayak Ini meja makan Bapak cuma Baru tangannya gini Biasa Terus aku tiba-tiba Kayak pengen megang aja Pengen-megang Pengen ngerasain aja Energinya bapak Gitu Gue gak expect Bapak akan tiba-tiba Megang tangan gue balik Gitu Itu namanya Air mata langsung keluar Kayak berasa banget Kayak Ya Ini bapak gue Lagi ngasih energi Gitu Wah itu Parah sih Itu gila Itu scene Magical deh Parah Magical Gitu Lebih lucu aku kan Ya betul Thank you Eh jangan gitu deh Loh Apakah gue sih abis ini Gua hostnya ya Tergeserkan Bercanda Terus sekali-sekali gue kasih Masalahnya bukan apa-apa Kainval Bisa digeser Tapi itu Adegan yang benar-benar Menurutku Salah satu Kalau misalkan Danya Memorable yang mana Itu salah satu Yang paling Aku ingat Dan kadang tuh Kalau mau cekita tuh Ada kayak Air mata tuh pengen keluar Karena itu Gila banget Padahal itu scene-nya tuh Juga ada jeda-jeda Yang kayak Ada teknis lah Misalkan tanganku Apa-apa Itu tuh Kita kepotong-potong terus Tapi selama aku Kayak gitu ke bapak Bapak tuh ngasih energi Yang masih ada ya Betul-betul Disitu Kita ngerasain Indah Nyaman Indah banget Dalam seni peran itu Justru Disitu ya Iya-iya Aku Kayaknya Enak banget Aku mendengarin itu Bukan cuma The beauty of process shooting Ini The beauty of seni peran Loh Iya Kayak bisa sampai memberikan That feels Iya Chills Saling sih sebenarnya Saling Saling memberikan Karena Mungkin kalau Apa Taski yang gak Megang aku Waktu itu Mungkin kita akan berjarak Tapi sentuhan itu Dari dia Yang emang dari Aku waktu duduk Disitu aja Ini masih merinding Duduk di kursi itu aja Aku itu udah Ngebayangin Bener-bener Energi ruang itu Emang bener-bener Udah Kayak mau Ini akhir Dan semuanya Ini udah akhir Gitu Aku ngerasain Itu banget Gitu kan Ada Di Di dalam sini Kayaknya Masa Harus begini sih Gitu Ada pertanyaan Kayak gitu Di waktu yang bersamaan Dia tiba-tiba Kayak Nyentuh Dan itu Bener-bener Udah Ngejawab Semua Kerasahan Kita Gitu Untuk Sint itu Disitu sih Aku udah Waduh Udah Akhir Dari Segala Itu Itu Parah Ini Keren banget Kita tepuk tangan dulu Walau Susah Keren Tadi Aku berharap Cerita-cerita Horor Ternyata Aku malah Mendapat Cerita Yang Semagical Ini Luar biasa Saling Memberikan Energi Saling Merasakan Perasaan Satu Sama Lain Itu Real Di Dunia Peran Oke Kalau Misalkan Dari kata Sekia Dan Raya Sendiri Kan ini Berbagi peran Yang sama Gimana sih Prosesnya Pada saat Ada gak sih Kalau misalkan Di dunia film Agak Ngobrol Eh aku kan juga Nadia loh Kamu kan juga Nadia loh Ada gak sih Kayak exchange Vibenya Atau Ada Ada Karena kan Dia gambaran Aku yang lama Nadia yang lama Nadia yang Yang memulai kan Semuanya ada di Nadia kecil Jadi waktu itu Juga punya kesempatan Waktu itu Nadia Yoga kecil Bapak Itu lagi Shooting duluan Nah akhirnya Karena Kalau Waktu itu Ngobrol sama Acting coachnya Mas Sotos Itu kayak Yang shooting duluan Diperhatiin gitu Oh yaudah berarti Aku memperhatikan Nadia gitu Gestur apa yang bisa Kita taruh Mungkin gak setebal itu Tapi Emang ada Nah itu kan Kayak aku ngeliat Si Nadia tuh suka Bibirnya tuh suka aja Dia dimainin Coba Coba sama Kalau misalkan Kayak main di bibir Itu beda-beda kadang Iya pokoknya Dia main di bibir Nah yaudah Aku ingin Ini ada Dimasukin di Keren banget Ya dunia acting Terus kayak melihat Rambutnya tuh Waktu itu kita sama banget Jadi kayak Yaudah lah Dan ini Aku ketemu sama dia Terus dia Iya Jadi yaudah Kicik Kicik Makanya aku juga Emis kayak Kok bisa nyari Mirip-mirip Sama dia tuh Ada kemiripannya Yoga kecil Sama yoga besar Juga ada kemiripannya Nah bapak mirip siapa sih pak Mirip lagi Ginoi Ginoi Iya Iya Interesting Very very interesting Tapi aku punya Pertanyaan lagi Coba sekarang kita tarik lagi Ke trailernya ya Aku sudah nonton trailernya Pretty much Film ini tentang Kesugihan Jadi aku mau nanya Tapi spoiler gak sih Jadi pelaku pesudian ini Adalah bapak Kalau itu gak Spoiler sih Atau gak spoiler Memang ada di trailernya Enggak ada Itu boleh Ceritain sedikit pak Pesudiannya Pesudian gimana pak Apa kayak pesudian kayak Ya saya mimpi ini Prim bone Gitu Kalau ini Sama yang di twitter Cerita Zero Point itu Yang diangkat dari Pesugihan Kandang bubra Kandang bubra Bubra itu artinya rusak Jadi kandang rusak Bubra tuh bahasa Bahasa Jawa kuno kayaknya ya Oke oke Jawa timur Jadi Kandang bubra itu Ada kesepakatan Yang dijalin Antara manusia Dengan setan Untuk Memperkaya diri Oh semua itu Demi Waktu Iya Waktu Dan usaha Niatnya baik Oke Mau menyokolahkan Anaknya Mau Membahagiakan Keluarganya Gitu Dengan cara yang Baik menurut dia Saat itu Gitu kan Efeknya kan dia gak tau Jadi kandang bubra itu Dia harus renovasi Rumah setiap Bisa lapan hari sekali Bisa seminggu sekali Harus ada yang direnovasi Dan gak boleh dibersihin Rumahnya? Rumahnya gak boleh dibersihin Gak boleh disapu Gak boleh dipel Selamanya? Selamanya Dan syarat itu Ada beberapa macam syarat Ada misalnya Lima sampai sepuluh syarat Terus Ada yang dikorbankan Misalnya kayak Kambing Atau apa Itu syarat Nah Kita gak pernah tau kan Ya namanya MOU sama Iblis Gitu kan Kita gak tau SPK Sama Iblis Iya Jadi 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 efeknya itu Yang kita gak pernah tau Si Suyatmo ini Pokoknya dia ngejalanin Apa yang Yang menurut dia baik Karena ini efeknya juga Buat keluarga Nah Itu sebenarnya Yang diangkat dalam cerita ini Dan Banyak orang mengangkat Tentang persugian Tapi orang Lupa bahwa Ada ruang internal Yang paling penting Yang harus digali Sebenarnya Dari orang yang Melakukan persugian Itu motif Ruang internalnya Itu adalah Bagaimana ya Ketika Aku kehilangan Anakku Kehilangan Istriku Atau Bagaimana ya Kehidupanku Hari ini Dengan kekayaan Yang aku miliki Ada persoalan Batin Yang emang gak Yang sampai Bisa dibilang Kayak Kayak infeksi batin Itu yang Yang dikemukakan Dalam film ini Mental health issue Di sini ada Itu pasti ada Setiap film itu pasti ada Mental health itu Selalu ada yang Diselip-selipin Tapi maksud aku Ada Hubungan Antara anak Antara Nadia dan yoga Terus kepercayaan Yang di Yang coba Dipertahankan Terus tiba-tiba Kepercayaan Yang dihancurkan Yang Yang gitu-gitu Yang sebenarnya Menarik banget Yang pada akhirnya Diadilkan Di film ini Yang membuat Berbeda dengan Yang lain Yang lain Yang lain Yang jeng-jeng Yang mana ini Semua bisa disaksikan Di film ini Menuh Tapi by the way Melanjutkan omongan Mas Rifnu barusan Memang kan ini Sebetulnya Adapted dari cerita di Twitter Or Nowadays So we call X Sudah di-like Sama lebih dari 10 juta orang Cena Kalau gak salah Misalnya viral banget Which means Sudah jutaan orang itu Sebetulnya udah baca cerita Aku udah tau Awal hingga ending Itu ceritanya gimana Gitu ya Sebetulnya udah tau Nah Gimana sih kak Caranya untuk Maksudnya Bukan gimana caranya Apa yang disuguhkan Di Diambang Kematian Film version ini Yang membuat Lu tetap harus nonton Filmnya coy Enggak nih Ini rasanya gak kayak Apa yang lu baca sih Sebetulnya Lu harus nonton Filmnya tuh apa sih kak Kalau aku pas Karena aku baca Thread Baca bukunya Terus ke skripnya Ini cerita sedikit Aku happy nya Karena Pas dapet draft nya Ada penulisnya Waktu itu Sama ada Jero nya Terus kita akhirnya Ngebahas Kayak poin-poin apa Yang kira-kira Dari Anadia Dari Bapak Dari Mas Yoga Dari Ibu Yang emang harus ada Dan jadi kita Diskusi tuh Rame-rame Karena Menurut kita Kayak ini Ceritanya bagus banget Jadi Jangan sampai Elemen-elemen pentingnya Itu Terlupakan Akhirnya dimasukin Beberapa Aku sih berharapnya Kita pasti gak bisa Pelk-ketip-plek-tip Sama yang ada Keren tuh Kata gue sih keren ya Kata gue teh Keren juga Hember Embengking Terus Kayak Ya Kalau diharapkan Kayak Se-ketip-ketip Ulang lah gitu Se-ketip-ketip Ada di Di buku Ini kan dikembangin lagi Caranya yang Di film Pengennya sih Semuanya Dapat tetap diterima Oke Dengan cara yang berbeda lagi Ini kan kayaknya Lebih real gitu Ya Makanya tadi yang aku cerita Tentang yang meja makan Dan lain-lain Kita tuh Aku berasanya sih jujur Aku tuh nandinya beneran Bapak tuh Bapak laku beneran Gitu Kayak Udah proses kakak Udah sih Terus dicoret lagi Oh bapak Makanya ya Maksudnya Serbih Makanya Maksudnya Makanya sampai sekarang Aku gak lepas Manggil Aneh gitu Manggil Mas Rifnu Aneh gitu Pak aku selalu Manggillah kayak Pak 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 gitu Karena Jujur ini salah satu Film yang sangat Belekat di aku Oke Kayak Ketika aku bercerita Tentang film ini Menggebu-gebu Karena emang Se-happy itu Se-happy itu Se-happy itu Oke Oke Nextnya Ini kita berbicara nextnya dulu ya Untuk Taskia Seorang Taskia ya Apakah kamu berniat Apakah kamu berniat Menyanyikan ketiplek-ketiplek lagi mbak Ketiplek-ketiplek Apakah berniat untuk Main film Yang lebih nyebreng lagi dari horror Atau kayak Lebih nyebreng ya Nyebreng benar Jangan lupa kalau nyebreng Lihat kanan-kiri ya Nyebreng Atau kayak Masih kayak Aku kayaknya nyaman deh Di horror Atau jangan-jangan next filmnya Horror lagi Atau gimana Aku ada Yang tidak horror Alhamdulillah Ini baru selesai shooting Oke Itu Nyebreng Tapi bukan horror Oke Terus Aku masih ngerasa Aku butuh Dapat peran-peran Yang berbeda-beda lagi sih Oke Kalau misalkan Banyak yang melabel Diri aku dengan Kayak-kayak Kamu tuh Nextnya Susana Kamu tuh Ratu horror gitu Aku Aku gak apa-apa Dibilang seperti itu Tapi aku tidak mau Mengotakkan diriku Disitu aja Karena Aku ngerasa Aku masih banyak belajar Pengen belajar lagi Dari dunia Aku mulainya aja Drama Aku pengen Nyantuk ke drama Kayaknya happy juga Tetap di amal Kematian aku happy banget Karena Drama-nya juga Drama-drama-drama I like it I like it Bercandia 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 Emak seumumunan kan keliatan ya Gak bisa diboongin ya Kalau emak Ivno gimana setelah ini? Gimana kirain Pertanyaanmu Bercandanya gimana? Gimana gue lepas kemu? Kalau aku sih sebenarnya ya Kalau horror itu Paling enak aku memilih Gitu Mungkin ada Mungkin lebih dari Sepuluh Lima belas lebih Kalau ya Horror yang aku tolak Gitu Mana? Coba kirim Ini mau bikin apa sih? Oh iya Dikirim lagi Sinopsis Terus aku tanya Sutradaranya Terus Banyak banget Yang aku tolak Karena Pengen ngebagi Juga gitu kan Pengen ngebaginya Itu karena Kan kita kan pengen juga ya Tapi kak Lu main horror Setidaknya ada Kesan yang Kasih Tapi kalau tiba-tiba Cuma muncul-muncul doang Di horror-horror Gejar-gejaran aja Gitu Aduh ngapain Nah makanya aku Next ya Kalau seandainya Ada juga judul Horror yang lain Pasti aku melihat Karakter Dan Keseluruhan Dan yang paling Menarik itu kan Di kehidupan aktor ini Ketika orang udah percaya Seperti Taskiah bilang tadi Bahwa Orang Mengkotakkan dia Tapi kalau misalnya Dari aku melihat Gitu kan Taskiah Yang sebenarnya Kalau Mungkin Kesempatan orang itu Selalu Indonesia itu Lata-lata Oke Sekali dia bikin Main di film horror Bagus Dan penontonnya bagus Itu sampai mati Itu karakternya gitu-gitu aja Jadi ya Horor lagi Betul lagi mas Stereotype gitu ya Stereotype Padahal Kalau melihat kualitas Mau dikasih Action Drama Sebenarnya Gila loh Persoalannya kan Ya itu tadi kan Lata-latahan itu Makanya Kalau Kalau aku sebenarnya Untuk kedepannya Kalau aku Pribadi ya Udah hampir semua Jangre kan juga Dimainin Yang pasti Ceritanya bagus Udahlah Karena udah Jalan cerita dulu ya Oke Kalau Raya gimana Tapi kalau Raya Aku tambahin sedikit Pertanyaannya Nextnya gimana Apa kamu Mesti memuatkan horror lagi Dan bagaimana kamu Terus Raya kan tadi Sebenarnya Raya kan kelas namanya SD ya Gimana Raya membagi Sekolahnya Dengan 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 Oke Aku kan sekolah Homeschooling ya Dan itu tuh Lewat kayak Online gitu Dan aku juga punya Aplikasi sendiri Buat sekolah Keren sekali Jaman sekarang Isinya kayak buat Tugas gitu Zoom Ada jadwal-jadwalnya juga Jadi aku tuh Lebih gampang ngebagi Karena Sekolah aku tuh Bukan di pagi hari doang Ada dua Jam Eh dua Ya kayak Dua jam gitu lah Dua sesi Dua sesi kok dua jam sih Sesi pagi Sesi sore Kalau pagi Kadang aku Nggak bangun Tapi nggak bisa titip absen Tepat Iya Bisa aja Akalnya malah lebih banyak Tapi kalau aku Lebih aman Karena kalau misalkan Gak masuk kelas Itu juga disediain Link Rekam ulangnya gitu Karena di record Kelasnya Jadi bisa recap ya Terus nextnya Mau gimana Apa Masih kayak Aku jadi ketagihan Horror nih Atau gimana Aku sebenarnya Ketagihan horror Tapi aku juga mau Gitu main film Kayak Aku kan sebelum Ke horror-horror Itu juga main Kayak film keluarga Gitu-gitu Aku juga pengen Shooting-shooting Gitu lagi Cuma Untuk sekarang Aku pengen horror sih Karena horror tuh Favorit aku banget Oke Coba apa Film horror favorit Yang terakhir ditonton Terakhir ditonton Itu waktu maging Yes girl Yes 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 Masih horror favorit aku Oke oke Masih horror favorit aku Tapi ini bakal jadi Next horror favorit aku Gratul Gratul Pasturn Diambang kematian Oke Ini mungkin akan menjadi Pertanyaan terakhir aku Sebelum kita nanti Langsung promosikan aja Filmnya Yaitu adalah gini Kalau di film Diambang kematian ini Kalian bisa ganti karakter Mau jadi siapa Itu gak kepikiran kambing Gak deh Gak deh Aku pengen jadi Bapak Serius Jadi Bapak Jadi Bapak Oke Karena pasti Dia punya alasannya Untuk Maksudnya Dia sebagai kepala keluarga Dia pengen bahagiain Keluarganya Gitu Itu kan pasti banyak yang dia pikirin Apapun menurutku Karakter Bapak tuh luar biasa Di real life pun juga Di Diambang kematian juga Makanya aku pengen tau Perjuangannya Apa yang dipikirkannya Apa yang dirasa Karena Pasti seorang Bapak itu Apalagi menurutku Diambang kematian ini Bapak Sulewetmu Dia tuh gak mau Menyampaikan Kelukesannya Ke anak-anaknya Gitu Nah dia tuh pengennya Ditar ke happy aja Udah gue nanggung sendiri aja Gue rela Yang penting Anak-anak gue Sekolah selesai A, B, C Tercukupi hidupnya Nah itu aku pengen ngerasain Pengorbanan Pengorbanan Bapaknya itu ya Oke Nah kalau Bapak sendiri Pak Bapak Kalau bisa ganti karakter Mau jadi siapa Pak Duh kucur Jadi siapa ya Nadia Wah tukeran aja lah Kalau kayak gitu Memang bertanya kan Tukeran aja Kata-kata bisa sih Bisa ya Diedit mukanya Diedit mukanya udah bisa AI Mungkin Nadia kenapa Pak Nadia itu Apa Ada Yang tadi kita bahas di awal Ruang kepercayaan Yang Yang dia Bener-bener berikan ke Bapaknya Tiba-tiba Hancur Dan tiba-tiba harus kembali lagi Karena situasi Apakah dia masih percaya atau enggak Itu yang terpancar di matanya Jadi sulit banget memainkan peran itu Dan Tasgiyah Mampu banget sih Artinya 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 bahwa Ketika aku memainkan peran itu Tantangan kan Tantangan banget gitu Gimana Dia meyakinkan kakaknya Gitu Terus Nomor rekening Pak Gitu Itu menarik banget Aku pertama kali baca itu ya Selain memang Bapak Suyatmo ini Sebagai Pembawa benang merahnya Gitu Dan 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 Itu karakter bagus banget Salah satu yang Enggak kalah bagusnya itu ya Peran Nadia itu Oke Pressure lagi Pressure 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 Untung udah keluar syuting ya Hebe Oke kalau Nadia Kicik Gimana Nadia Kicik Siapa ya Gak apa-apa kalau ngambung nanti Kayak No I like me Mau jawab itu lagi Iya gak apa-apa Aku Aku Tetep pengen jadi Nadia Si Nadia Dia tidak mau Dewasa saya Iya tidak mau dewasa Tapi memang iya Jangan dewasa Gak enak Cicik lah Cicik lah Cicik lah Cicik lah Bayar 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 Oke Sekarang langsung ke pertanyaan terakhir Mungkin bual ya Dikasih tau ke Opal Gang Kenapa Harus menonton film Diambang Kematian Tanggal berapa rilisnya Tanggal 28 September 2023 di Biosco Iya betul Dan kini apa Harus nonton Tapi ngomong kayak gini ya Ini loh tantangan Tantangan terakhir kini apa Harus nonton Ini aman Iya mengematian Gini ya Gini ya Tapi kamu mungkin bisa menangis Di film ini Ada pesan moralnya Pesan moralnya Apalagi kamu nonton Harus banget Sama keluarga Kamu juga bisa menyaksikan Gimana Bapak sama ibu kamu Berjuang Mungkin serius Tapi kamu harus nonton Di film ini Tapi bener Nama orang tua usaha Yang dulhakah Jengit Yang dulhakah Oke Tadi ini Ini sangat dinang Ini gila Tidak Mungkin kamu Gua aja nanya Kan Foto Foto Gita Dia udah bisa Coba Ayo mas Ayo dong mas Apa Itu, kadang harus nonton film ini, tapi ngomongnya seperti ini, nah. Sebagai ikan nasin, menolak os ya. Menolak. Oke, kenapa man harus nonton film enak? Ya, kalau menurut aku ya, yang jelas film ini bagus banget. Terus, ini cuma, bukan cuma ya, artinya film ini mau ngasih tahu ke masyarakat. Kenapa nonton Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, cara mencintai keluarga dan berjuang untuk keluarga, nggak mesti dengan cara ini. Jadi, ketika kamu mencintai keluargamu, maka kamu harus percaya bahwa bekerja akan mendapatkan hasil yang baik tanpa keikutsertaan. Iplis. Sama ada yang OU ya, yang OU bermaterai. Bahagian tidak hanya diukur dari uang, 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 uang. Uang, uang, uang. Uang, 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 uang. Uang, nggak cek. Rewe, rewe, rewe. Oke, Rai, ini harus nonton film ini. Aduh, aku nggak bisa lagi ngomong kayak gitu. Orang dari tadi juga. Aku kalau misalkan kayak, naging bercanda-bercanda yang gitu bisa. Cuma kalau misalkan mongong, nggak bisa berjadis. Yaudah, kamu coba. Dengan cara, dengan cara kamu aja deh. Cara kayak gitu aja. Cara biasa deh. Karena menurut aku ini film tuh bagus banget. Drama yang dapet, sedih juga dapet. Jadi, ini kalian wajib banget sih. Ajak sekompleks, se-RT, senegara, se-salam semesta, udah bebas semua. Diajak gitu. Oke, lima benua tuh ya. Berarti sekompleks semua tuh. Diajak kamar raya. Harus semuanya gitu loh. Keser sekali. Aku pun jadinya sabar mau nonton diambang matian. Boleh kita tuk tangan lagi sekali lagi. Oke, by the way, thank you very much. Thank you very much. Buatnya dia. Diwasa. Buatnya pak siatmu. Nah, tadi semua yang masukin itu ya. Dan juga Nadia. Sudah bergabung bersama aku di Bastertainment di Opal Bast. Jadi, sekali lagi terima kasih BN-nya. Terima kasih banyak. Dan juga buat apa geng, jangan lupa ditonton di teater kesayangan kamu. Gitu gak sih, permainya ya? Teater kesayangan kamu, tanda sekali lagi 28 September. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Opal disini. Kita pamit dulu yuk. Bye. 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 Terima kasih.